Hukum Newton 3 Benda yang kedua akan memberikan gaya yang sama pada benda yang pertama Tentunya berlawanan arus Bisa dipahami? Bisa Berikut ini saya akan tuliskan rumusnya Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Saya pak Oke silahkan cita Saya mau tanya contoh hukum Newton 3 di dunia nyata itu apa ya pak? Hmm, apa ya? Bentar bentar Oh iya, ketika kalian mendayung perahu Di sana tuh ada gaya aksi berupa mendayung Dan ada gaya reaksi berupa perahu bergerak Pak Tapi kan perahu sekarang pake mesin Kenapa didayung? Dika, kamu ke ruangan saya sekarang Dika, setelah saya memperhatikan kamu dalam pembelajaran Kamu selalu membuat onar Selalu mengantuk Tidak fokus Sebenarnya kenapa sih Dika? Jujur saya dengan bapak Bapak benar Bapak pengen saya jujur Saya lebih senang kamu jujur Dika Sebenarnya saya busan Banyak menerakan bapak Bicara Mencatat Merjakan tugas Itu kan pak? Kamu kenapa Dika? Tidak apa-apa ikut-ikutan pak Sebagai seorang guru Saya menyadari Bahwa saya harus terus belajar Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Zaman sudah berubah Saya harus bisa beradaptasi dengan murid Agar mereka bisa belajar dengan maksimal Yes Baik anak-anak Pada pembelajaran hari ini Saya punya kejutan untuk kalian Ayo ikut saya Baik anak-anak Pada hari ini Sesuai janji bapak Kita akan melaksanakan praktikum Pembuatan roket air Ya anak-anak ada yang mau Mau paham gak? Gak ada? Gak ada? Gak ada? Gak salah Ayo anak-anak siapa yang mau ngambil roketnya? Ada yang mau ngambil? Gak ada yang mau ngambil roketnya? Gak ada yang mau ngambil keren Aksinya adalah tekanan udara yang terperangkap di dalam botol, maka menyebabkan reaksi udara yang menyembur keluar. Bagus, Dika. Anak-anak ada yang tahu gambar ini? Tahu. Ini gambar apa? Roket. Baik, gambar roket. Pada hari ini kita tadi telah membuat roket air. Harapannya dari kalian ke depannya nanti ada yang membuat roket sesungguhnya. Amin. Ada yang tahu gambar di depan ini? Ya, silahkan Dika. Ki Hajar Dewang Tara, Pak. Bagus, Dika. Jadi Ki Hajar Dewang Tara adalah merupakan Bapak Pendidikan Indonesia.